Intro Lomba menyumpit merupakan salah satu ajang yang diperlombakan pada pekan Gawai Dayak ke-12 tahun di Kabupaten Sekadau tahun 2023 di Rumah Betang Youth Center, Jalan Talimanaga, Komplek Pasar Baru Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis Juli 2023. Jenis perlombaan adalah perorangan putra dan perorangan putri, dengan jumlah peserta putra, 15 peserta, dan putri, 11 peserta yang berasal dari perwakilan setiap DAD Kecamatan, Sanggar, dan Paguyuban yang ada di Kabupaten Sekadau. Penilaian dalam lomba menyumpit menggunakan sistem nilai tertinggi, peserta yang menyumpit dengan skor tertinggilah, yang menjadi juara. Selain itu, namanya sumpit tembak tepat, jadi menang harus tepat, disasaran. Penilaian dari angka terkecil 10 dan angka terbesar 100. Tiap peserta membawa sumpit dan damak masing-masing. Peserta juga diperkenankan membawa sumpit dan damak dengan bahan dan ukuran bebas. Dalam perlombaan jarak sumpit putra sejauh 30 meter dan jarak sumpit putri 20 meter, dengan posisi berdiri menyumpit 5 damak dan posisi jongkok menyumpit 5 damak. Ada pun juara-juaranya adalah sebagai berikut. Perorangan putra, 1. Dustaniko dengan jumlah nilai 10 plus 5 dari Paguyuban B, AJ, B, AJ. 2. Beethoven, Urbanus dengan nilai 10 plus 10 dari DAD Kecamatan Nanggataman. Ketiga, Darmin dengan nilai 7 plus 8 dari DAD Kecamatan Sekadau Hilir. Dan untuk perorangan putri, Kesatu, Nia Agustina Alien dengan nilai 21 dari DAD Kecamatan Sekadau Hilir. Di posisi kedua, Evi Brigita dengan nilai 17 dari Sanggar Lubuk Kepuak. Dan ketiga, Antoni Bua A dengan nilai 16 dari DAD Nanggataman. Dari Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Yahya Iskandar, Jurnal TV melaporkan. Terima kasih.